Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Paharung Kodo Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin Oke, baik, jadi disini kita akan membahas bagaimana cara edit foto di aplikasi PitchR secara gratis ya Oke, jadi mungkin ketika teman-teman pertama kali untuk install aplikasi PitchR-nya, jadi kita bisa masuk ya, oke, kita langsung saja masuk seperti ini, kemudian cara edit foto di PitchR secara gratis, nah disini kita disuruh masuk ya Oke, jadi kita bisa tanpa masuk ya, caranya tinggal kita klik saya di bagian menu lewati di sebelah kanan atas Oke, kemudian tinggal kita klik saja di bagian tanda X ya, nah disini akan diberikan untuk berlangganan ya jadi kita tidak perlu masuk ya jadi kita langsung saja klik saja bagian logo X ya, kemudian kita klik izinkan Nah, secara otomatis kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi PitchR-nya ya teman-teman dan disini teman-teman tinggal klik saja bagian foto yang ingin teman-teman editing ya Nah, oke, disini teman-teman tinggal masuk saja untuk dipilih saja untuk foto yang ingin teman-teman editing ya, caranya tinggal kita klik saja bagian semua foto ya tinggal teman-teman pilih saja untuk foto yang ingin teman-teman editing, nah seperti ini ya Oke, kemudian jika muncul seperti ini, silakan klik saja bagian tombol X ya, kemudian kita bisa editing ya secara gratis ya untuk di aplikasi PitchR ini Nah, oke ya, jadi caranya seperti itu kemudian silakan teman-teman bisa di editing saja, nah misalkan kita akan buang untuk watermarknya ya Oke, dan disini tinggal kita klik saja bagian orangnya dan kemudian nanti watermarknya akan langsung hilang ya teman-teman, nah seperti ini kemudian tinggal kita klik saja bagian simpan Oke, jadi latar belakangnya akan langsung hilang Nah, cukup seperti itu saja ya kemudian disini tinggal kita klik saja di bagian tanda panah dan kita tinggal pilih kita save ke gallery Nah, oke seperti ini kemudian kita sudah selesai dan kita keluar ya jadi otomatis untuk fotonya sudah jadi teman-teman ya Oke, nah oke ya jadi untuk fotonya sudah jadi dan sudah masuk ya disini Nah, jadi untuk latar belakangnya sudah kita hilangkan secara otomatis teman-teman ya Nah, oke jadi ketika kita satu kali sudah masuk di aplikasi PCR ya jadi ketika kedua kalinya kita tidak akan bisa masuk secara gratis lagi Nah, oke teman-teman bisa lihat ya jadi ketika kita sudah satu kali masuk kita tidak akan bisa masuk lagi jadi menu lewati di bagian sebelah kanan atas ini tidak akan muncul ya Nah, jadi caranya nah disini ada caranya tanda-tanda ya jadi caranya ketika kita sudah edit di PCR kemudian kita keluar kita masuk lagi otomatis menu lewatinya tidak ada nah, cara untuk memunculkan menu lewati lagi caranya tinggal kita klik saja bagian aplikasinya disini ya kita tekan, kemudian kita tahan dan kita klik di bagian info aplikasi kemudian disini kita pilih di bagian penyimpanan dan kemudian kita pilih di bagian hapus data ya oke, kita hapus data seperti ini dan kemudian kita tinggal masuk kembali teman-teman ya ke aplikasi PCR-nya dan otomatis untuk menu lewatinya akan muncul lagi nah disini teman-teman bisa lihat ya menu lewati akan muncul lagi dan kita bisa editing secara gratis lagi ya oke, menu lewatinya akan muncul dan kita bisa editing secara gratisan lagi nah seperti ini ya oke ya, jadi seperti itu saja teman-teman ketika kita sudah keluar kemudian kita mau masuk lagi ke aplikasi PCR-nya kita tidak bisa menemukan menu lewati disini oke, caranya tinggal kita klik saja bagian aplikasinya kita pilih di bagian info aplikasi kemudian kita pilih di bagian hapus data nah seperti ini kemudian kita masuk lagi dan otomatis menu lewati akan muncul ya nah seperti itu ya cara buat teman-teman yang ingin editing secara gratisan di aplikasi PCR ini nah oke ya, menu lewati sudah muncul cukup seperti itu saja untuk cara edit foto gratis di PCR ya tanpa kita harus masuk nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati